Bapak Ibu Kaum Lansia yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Sebelum kita membaca bagian Alkitab dan merenungkannya Mari terlebih dahulu kita berdoa Kami bersyukur ya Tuhan Atas kasih setia dan penyertaanmu yang terus menerus kami rasakan Dan pada saat ini Penyertaanmu boleh kami rasakan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan Biarlah firman ini terus memberi kekuatan dan penghiburan bagi kami Dan roh kudusmu terus memampukan kami untuk menghidupi firmanmu Sertai hambamu perlengkapi agar dalam menyampaikan berita firman Hanya namamu saja yang dimuliakan Berfirmanlah kepada kami ya Kristus Kami sudah siap untuk mendengarkan Amin Membaca Alkitab kita pada saat ini dari Matthew 6 ayat 34 Dan yang menjadi tema kita adalah jangan kuatir Saya akan membacakan bagi kita Matthew 6 ayat 34 Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Demikianlah firman Tuhan Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan Dan memelihara dalam kehidupan kita setiap hari Haleluya Pandemi COVID-19 membuat kita semua kuatir Secara khusus Kelompok rentan Yaitu orang dengan penyakit tertentu Kau melansia Dan anak-anak Itulah sebabnya Kelompok rentan Melakukan protokol kesehatan khusus Yaitu Menghindari aktivitas publik Selain harus memakai masker Rutin mencuci tangan Dan Berjaga jarak Sebagai orang percaya Bagaimana cara kita Menghadapi rasa khawatir Matthew 6 ayat 34 Yang merupakan ayat penutup Dari pengajaran Tuhan Yesus Berihal kekhawatiran Pengajaran tentang kekhawatiran ini Berhubungan dengan pengajaran sebelumnya Yakni Tentang harta benda Tuhan Yesus menentang keras Sikap manusia Yang mengagungkan harta Mati-matian mempertahankannya Dan menjadikannya sebagai tujuan utamanya Maka Ketika Tuhan Yesus berkata Janganlah kamu khawatir akan hidupmu Di ayat 25 Hal itu Diutarakannya sebagai kritik Terhadap Manusia yang memusingkan diri Dengan hal-hal bendawi Demi Demi Pemenuhan Menurut Yesus Kepenuhan hidup ditemukan Ketika Kendak Bapak Dilakukan Jadi Ketika Tuhan Yesus menyerukan Janganlah khawatir akan hidupmu Hal itu ditujukan Bagi Orang-orang Yang orientasi hidupnya Adalah dirinya sendiri Tuhan Yesus menggambarkan Orientasi Pemuasan diri sendiri itu Dengan serangkaian Kata-kata Apakah yang akan kami makan Apakah yang akan kami minum Apakah yang akan kami pakai Di ayat 31 Tentu saja Pemuasan diri sendiri Tidak ada habisnya Dan karena itulah Mudah khawatir Atau Akan selalu Merasa khawatir Ajakan Yesus Untuk tidak khawatir Bukan berarti Meniadakan kuas padan hidup Tuhan Yesus Tidak menyuruh kita Masa bodoh Terhadap ancaman Atau bahaya Di sekitar kita Tuhan Tidak ingin kita Berpasrah Secara buta Seruan Untuk tidak khawatir Merupakan Ajakan Agar kita Makin bekah Terhadap Pemeliharaan Tuhan Atas hidup kita Dengan menjalani Hari demi hari Dalam kebersamaan Kepada Tuhan Kita tidak akan Tenggelam Atau Merasa cemas Dalam menyongsong Hari-hari Kedepan Membiarkan Rasa cemas Tidak akan Menghasilkan Kebaikan Apapun Dalam Ungkapan Tuhan Yesus Kita tidak dapat Memperpanjang Hidup kita Dengan Bersandar Pada Kekhawatiran Di ayat 27 Karena itu Walaupun kita Pasti Menjalani Hari Penuh Ketidakpastian Lebih baik Bila kita Bergantung Dan belajar Berserah Kepada Allah Yang setia Memelihara Kita Janganlah kita Membiarkan Diri Bergantung Pada Rasa Kekhawatir Membiarkan Kekhawatiran Menggerogoti Kita Akan Membutakan Mata Kita Akan Kebaikan Dan Kesetiaan Allah Baik Yang telah Dilakukan Di Masa Lampau Maupun Yang sekarang Sedang Allah Lakukan Dan Yang Pasti Akan Terus Dilakukan Allah Di Masa Depan Kita Sebagai Renungan Bagi Kita Ada Dua Pertanyaan Yang Pertama Apa Pengalaman Di Masa Lalu Yang Paling Membuat Kita Khawatir Dan Bagaimana Cara Allah Ambil Bagian Dalam Penyelesaian Yang Kedua Apa Yang Dapat Kita Pelajari Dari Pengalaman Itu Tuhan Memberkati Mari Kembali Kita Berdoa Ya Tuhan Kami Sadar Bahwa Kami Terus Menerus Bergumul Dengan Kekuatiran Kami Dan Hari Ini Kembali Kami Kami Kekuatkan Untuk Tidak Kekuatir Karena Kami Menjalani Hidup Kami Tidak Sendiri Tapi Ada Tuhan Yang Terus Menerus Bersama Dengan Kami Menyertai Menghiburkan Dan Beri Kami Kekuatan Untuk Melewati Setiap Rasa Kekuatir Kami Inilah Doa Kami Dalam Nama Yesus Kristus Kami Bawa Dan Alaskan Doa Amin Kekuatir Kekuatir